Ya selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia Didi Mulato menyapa dari Sky Lounge di Infinity Hotel di Jambi Lantai 10 bisa melihat pemandangan kota Jambi yang luar biasa Oke teman-teman hari ini saya menerima banyak sekali pertanyaan Banyak sekali orang capri ke saya menyampaikan isu-isu yang hari ini banyak beredar di masyarakat Khususnya teman-teman Prudential Teman-teman 11 tahun saya berkarya di Prudential 11 tahun saya memimpin ribuan klien Memiliki ribuan klien, memiliki ribuan tim dengan ratusan leader 11 tahun itu pula saya mencoba untuk meramu semua permasalahan, semua dinamika, semua suka dan duka saya coba ramu semua Berangkat dari itu semua saya sedikit ingin mengklarifikasi ke teman-teman semua Atas semua pertanyaan yang teman-teman sampaikan ke saya Atas semua hal yang isu yang beredar di luar sana Untuk teman-teman ketahuin bahwa saya dengan latar belakang Sarjana Informatika Alhamdulillah Mendapat predikat sebagai lulusan terbaik Waktu kuliah dulu Saya memiliki sebuah bisnis Sebelum saya ada di Prudential sebagai Business owner sebagai pemilik sebuah toko komputer terbesar di Kalimantan Tengah Dan berangkat dari pengalaman saya juga Saya menguasai programming Saya juga banyak membuat aplikasi Kalau teman-teman tahu di bank itu ada antrian ya Nomor antrian 1, nomor antrian 2 Dipersilahkan menuju ke Teller Itu saya dapat project banyak teman-teman waktu itu Saya di beberapa bank di Kalimantan Tengah waktu itu Nomor antrian itu menggunakan saya dan itu suara istri saya Jadi kalau anda ke bank itu Yang lucunya kalau istri saya ke bank itu Yang manggil dirinya sendiri Karena itu suara istri saya Sebelum saya di Prudential Saya sebagai seorang programmer Sebelum saya di Prudential saya sebagai seorang pebisnis Dan saya menjalankan profesi itu Justru untuk mendukung Prudential saya Saya di bulan pertama saya menjadi agent Prudential Saya bisa mendapatkan 200 nasabah Kenapa? Karena saya punya toko Karena saya punya nama Karena saya punya pengaruh waktu itu Banyak orang kenal baik dengan saya Sehingga mudah sekali bagi saya untuk menawarkan sesuatu Kepada orang yang kenal baik dengan saya Gampang meyakinkan orang yang sudah kenal baik dengan saya Dan saya punya banyak relasi Sehingga itu memudahkan saya Dan anda boleh lihat hari ini Orang-orang yang cukup besar di Prudential Orang-orang yang hari ini Menjadi top leader di Prudential Coba lihat Mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh Mereka adalah orang-orang yang Yang sudah punya market Mereka sudah terbentuk mentalnya Mereka sudah punya percaya diri Yang bagus Mereka sudah punya network yang bagus Sehingga mereka memasarkan Prudential Menjadi jauh lebih gampang Nah teman-teman Saya ini dengan berjalannya waktu Saya memiliki banyak follower Teman-teman dari semua video-video saya Dan semua video-video yang saya bikin di Youtube saya Yang saya share semua adalah Ide-ide realistis Ide-ide konkret Dan saya bisa bertanggung jawabkan semuanya Anda boleh cek semua ide-ide yang saya sampaikan Di sana itu adalah sesuatu yang Berangkat dari pengalaman saya sendiri Kalau hari ini saya mau cari nasabah Itu terlalu gampang bagi saya teman-teman Youtube saya itu ditonton Lebih dari 6.000-8.000 orang setiap hari Hari ini total 4.000.000 4.000.000 lebih video saya ditonton di Youtube Teman-teman Terlalu gampang kalau saya mau cari nasabah di situ Teman-teman Tetapi Kenapa tidak saya lakukan Anda teman-teman boleh lihat sendiri Bahwa video-video saya itu Tidak ada nomor handphone saya di situ Saya tidak ada kata-kata bahwa Silahkan hubungi saya Nomor handphone sekian Jika berminat Tidak ada Saya selalu mengatakan bahwa Ketika anda berminat Untuk mendapatkan program asuransi Silahkan hubungi rekan yang membagikan video ini Kenapa? Karena saya pengen Pengen supaya teman-teman yang lain Juga mendapatkan manfaat dari video-video itu Saya pengen membantu teman-teman semua Supaya anda lebih mudah untuk Untuk menjual gitu loh Itu keinginan saya Kalau saya mau jualan teman-teman Saya itu cuma jualan itu Mungkin hanya 3 bulan pertama Saya jadi agen asuransi di Prudential Hanya 3 bulan pertama Karena setelah itu saya tidak hobi jualan Hobi saya adalah tentang leadership Lider Hobi saya rekrut Hobi saya bimbing tim Hobi saya itu mengembangkan jaringan Itu hobi saya Kenapa? Karena saya pengen Memberi manfaat kepada lebih banyak orang Nah biarkan tim saya yang jualan Sebagainya Jadi kalau anda tanya Wah didi tidak pernah Star Club Didi tidak pernah MDA Wah saya tidak hobi disitu Kalau berbicara tim lah Saya itu punya ribuan tim Direct unit saya pernah tercatat 2700 orang Setiap bulan saya itu BOP rekrut minimal 500 orang Sampai detik ini saya masih bisa rekrut Cuman hari ini sebuah fenomena mengatakan bahwa Banyak sekali agent-agent insurans yang kehilangan arah Banyak teman-teman agent insurans yang hari ini itu bingung nih Mau bagaimana nih prospek menghadapi era digital Menghadapi era teknologi ini bagaimana gitu loh Saya sering mengatakan terang-terangan Apakah suatu ketika agent insurans itu tidak kepake Saya bilang ya Suatu ketika agent insurans itu tidak kepake lagi Kenapa? Karena penjualan itu menggunakan channel digital Tetapi ketika agent itu bisa menggunakan teknologi dengan baik Yes anda akan tetap kepake Jadi yang tidak kepake adalah agent yang tidak mau bertransformasi Agent yang tidak mau berubah ke era digital Saya garanti anda tidak akan kepake lagi Anda boleh lihat hari ini Sopir-sopir teksi Hari ini sudah mati Kalah dengan teksi online Hari ini toko-toko komputer sudah mati Kalah dengan tokopedia Kalah dengan anak-anak yang baru kemarin sore buka lapak Buka lapak Dan mereka langsung kebanjiran order Yang toko-toko besar Mereka belum tentu malahan dapat order gitu loh Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang akan Ini akan tergerus oleh perubahan itu Nah seiring berjalannya waktu teman-teman Anda boleh tahu YouTube saya ada jutaan orang yang nonton Terus kemudian Bukan ternyata bukan teman-teman dari Prudential saja Tetapi ada teman-teman dari Alien Dari Generali Dari Sequish Dari Bring in Life Bahkan dari luar negeri Dari Takaful Dari Sun Life Banyak sekali teman-teman dari insuran lain Itu nonton video saya Dan mereka juga memberikan kesaksian ke saya Japri Saya tuh hari-hari terima Japri teman-teman Oh di YouTube saya Di Facebook saya Di Instagram saya Pak Didi Terima kasih ya Berkat video-video Pak Didi Saya menjadi lebih semangat lagi Saya menjadi paham Ini dan itu dan sebagainya Banyak sekali saya terima begitu Nah berangkat dari situ Oh ternyata yang nonton YouTube saya Yang nonton video saya Bukan hanya teman-teman dari Prudential Akhirnya sejak saat itu teman-teman saya menghargain Menghargain teman-teman dari insuran lain Akhirnya saya mulai Dulu kan saya Saya kalau rekaman pakai baju Prudential gitu ya Pakai baju merah gitu ya Tapi ketika banyak sekali teman-teman dari non Prudential Yang melihat video-video saya Akhirnya dari situ saya mencoba untuk Saya coba hargain teman-teman semua Yang memberi apresiasi ke saya Karena mereka juga Mereka juga Ini butuh kenyamanan juga Sehingga saya Saya mulai menggunakan baju-baju yang netral gitu ya Baju-baju yang netral Yang nyaman buat teman-teman semua Non Prudential juga Nah berangkat dari situ Akhirnya banyak sekali teman-teman Yang nonton video saya Semakin banyak lagi viral Dari teman-teman insuran lain Bahkan sekarang itu Semakin banyak pengunjung saya Dari luar negeri Dari Taiwan Dari Malaysia Dari Hong Kong Bahkan sekarang mulai naik dari Amerika juga Ya mungkin teman-teman Indonesia yang ada di Amerika gitu Yang butuh pemahaman tentang insuran Alhamdulillah sekarang udah 12% Udah 12% dari porsi Youtube saya yang nonton dari luar negeri gitu loh Jadi Indonesia sekarang 88% gitu loh Tadinya 98% Indonesia gitu Nah sekarang luar negeri udah cukup banyak sekali Nah berangkat dari situ teman-teman saya mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih netral Lebih nyaman untuk semuanya Ide-ide saya juga saya berikan untuk semuanya But I am Prudential Tetapi hari ini saya ingin memberikan manfaat jauh lebih banyak lagi Bagaimana banyak orang mendapatkan manfaat dari ide-ide yang saya buat Bagaimana membuat orang-orang itu bisa terinspirasi dari video-video saya Tanpa mengusik kenyamanan mereka Dan saya sendiri juga tetap dalam komitmen saya Kalau ada orang nanya gitu kan Didi sekarang tidak di Prudential lagi Tidak fokus di Prudential lagi Lah omong saya dua kali loh ketemu Pak Jokowi Teman-teman ya Saya dua kali ketemu Pak Jokowi salaman foto selfie berdua Lalu saya pakai baju Prudential Kalau ada orang bilang saya tidak di Prudential Saya bilang ini orang on-on saya bilang Kenapa? Anda itu loh belum pernah ketemu sama Jokowi Saya loh dua kali ngobrol sama Jokowi Salaman bisa foto loh Saya pakai baju Prudential gitu loh Ya itu hal sederhana yang bisa saya sampaikan Bahwa saya tuh hari-hari pakai baju Prudential Kalau saya rekaman Saya upload status Yang sifatnya netral Kok tidak seperti dulu lagi pakai baju Prudential Saya ingin memberi manfaat kepada semakin banyak orang gitu kan Nah berangkat dari situ teman-teman Teman-teman saya mencoba untuk utak-atik gitu kan Di kemampuan saya Saya juga menjadi seorang public speaker Sering diundang kemana-mana Saya punya follower di mana-mana Berangkat dari situ Eh ternyata sekarang follower saya Eh bukan hanya Bukan hanya dari insurance saja Mulai merambak dari bisnis yang lain dan sebagainya Nah berangkat dari situ teman-teman saya utak-atik lagi Terus kemudian Apa sih kebutuhan teman-teman di insurance Apa sih kebutuhan teman-teman marketing Saya utak-atik lagi Dan akhirnya ketemu Akhirnya saya menemukan sebuah aplikasi juga Dan aplikasi ini Tadinya saya desain untuk saya sendiri Saya sudah punya aplikasi ini Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya Saya punya aplikasi yang untuk membantu marketing Membantu penjualan lebih smooth Bagaimana memasarkan produk itu lebih enak lagi Dengan bantuan teknologi Awalnya untuk saya sendiri Nah terus kemudian Saya share ke tim saya Kemudian Oh ada teman-teman tahu juga Terus teman-teman yang lain juga ngiri Pengen juga Akhirnya saya share ke satu orang Dua orang, tiga orang gitu Akhirnya teman-teman Loh kok dapat manfaat gitu Kemudian teman-teman kok happy gitu Akhirnya Kan harus saya kembangkan terus gitu Nah Berangkat dari situ Saya kembangkan terus Saya kembangkan terus Saya kembangkan terus Eh ternyata Yang merespon terhadap aplikasi yang saya buat Bukan hanya teman-teman insurance Dari sales mobil Dari sales property Dari Bisnis A Bisnis B Bisnis C Dan sebagainya Yang mendapatkan manfaat Banyak sekali Oh ternyata Yang Yang bisa melihat ini Sebagai sebuah kemanfaatan Oh banyak sekali Jadi Berangkat dari situ Akhirnya apa teman-teman Dari situ Akhirnya Oh ternyata banyak yang butuh nih Aplikasi saya Akhirnya Saya membuka diri Untuk melayani semuanya Nah Berangkat dari situ teman-teman Akhirnya sekarang Saya roadshow ke seluruh Indonesia Apakah acara prudensial Iya Boleh juga Apakah asuransi lain Boleh ikut Yes boleh juga Apakah bisnis lain boleh ikut Yes silahkan Kenapa Saya hanya berpikir sederhana teman-teman Hidup cuma satu kali Hidup cuma satu kali Hiduplah dengan dahsyat Hidup satu kali Berilah manfaat kepada Semakin banyak orang Saya terlahir menjadi Seorang Sarjana Informatika Saya memiliki kemampuan Programming yang Alhamdulillah teman-teman Ya Di kampus Saya mendapatkan Lulusan terbaik Waktu itu Alhamdulillah Saya nilai praktikum Programming saya A semua Berangkat dari situ Saya ingin Memaksimalkan ilmu Yang Allah izinkan Untuk ada di diri saya Nah Berangkat dari situ Teman-teman Akhirnya saya menemukan Dan akhirnya Saya keliling Indonesia Sekarang Untuk apa teman-teman Untuk memastikan semua orang Mendapatkan manfaat Maksimal Dari semua yang Dipelajari dengan Saya ingin silatur rohim Di tengah ada orang ngomong Diri sekarang tidak lagi di prudensial Lalu yang namanya prudensial Itu seperti apa Lah kalau saya dulu Bisa dapatkan nasabah Karena saya punya toko komputer Dan kemudian Saya punya relasi banyak Lah kalau sekarang Saya bisa punya relasi Lebih banyak lagi Di situ Saya bisa ketahui Banyak orang Bukankah di situ Menjadi ladang Mencari nasabah juga Bisa membantu Teman-teman semua Misalkan contoh Teman-teman sekarang Agent prudensial Kumpulnya dengan agent prudensial Apa yang dilakukan Anda mesti ngomongin Tentang prudensial doang Pertanyaannya Bisa jualan nggak Gojek Kumpul sama Gojek Bisa jualan nggak Nggak bisa kan gitu Jadi ketika hari ini Anda sales mobil Kumpulah dengan orang Yang bukan sales mobil Supaya Anda bisa jualan Anda sales properti Kumpulah dengan orang Yang bukan sales properti Supaya Anda bisa jualan di situ Nah agent asuransi Kalau Anda bisa jualan Anda membangun komunitas Komunitas apa Komunitas yang penting Jangan agen asuransi Dulu gitu loh Nah kalau agen asuransi Kumpul sama agen asuransi Gimana mau jual Makan jeruk Nah ini yang saya pengen bangun Teman-teman Bagaimana membangun sebuah komunitas Bagaimana membangun sebuah Perkumpulan Dimana isinya adalah Banyak 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 Bidang gitu loh Jadi agent asuransi Kumpul dengan agent properti Kumpul dengan Pemilik laundry Kumpul dengan pemilik bengkel Pemilik Kumpul dengan general manager Kumpul dengan Pemilik hotel Salon dan sebagainya Maka itu akan Akan memungkinkan Anda Untuk Mendapatkan manfaat Disitu Anda bisa saling Menjual yang Yang agen asuransi Butuh mobil Nah disitu beli sama temennya Yang agen asuransi Butuh Rumah Misalkan Nah disitu ada agent properti Itu yang saya mau Jadi membangun sebuah komunitas Di setiap daerah Dimana Anda nanti Sering kumpul Dan silahkan Anda saling menawarkan Disitu Jangan marah juga Yang namanya ketika Anda itu jualan Anda dijualin balik Jangan marah gitu loh Agen asuransi Ditawarin mobil Ya diterima saja Yang sales mobil Ditawarin asuransi Ya terima saja Kalau Anda mau Jawab mau Kalau enggak mau Ya sudah Abaikan saja Kenapa sih harus pusing gitu loh Jadi so Teman-teman semua saya Hari ini Pengen keliling Indonesia Untuk memastikan Teman-teman semua Mendapatkan manfaat Dari setiap ide yang saya berikan Jangan cuma berkutat Dipada pendapat Anda Mada orang begini dan sebagainya Jadi hari ini teman-teman thank you Buat dukungan teman-teman semua Bahwa I am Prudential Saya Prudential Saya tetap ada di Prudential hari ini Tetapi Dengan kemampuan yang saya miliki sekarang Sebagai seorang public speaker Saya sering Diundang menjadi pembicara di mana-mana Ya sudah saya manfaatkan Itu menjadi sebuah amanah Yang Allah berikan kepada saya Saya pengen Menjadi pembicara yang bermanfaat Buat banyak orang Saya sebagai seorang programmer Yang diberikan Allah Kemampuan untuk coding Membuat aplikasi dan sebagainya Saya ingin memaksimalkan Kemampuan saya itu Saya sebagai seorang entrepreneur Yang memiliki jiwa bisnis Saya juga ingin memaksimalkan jiwa bisnis Saya bermanfaat Buat banyak orang Dan hari ini saya juga di Prudential Saya memiliki banyak network juga Dan banyak teman-teman di seluruh Indonesia Setelah ketemu saya Saya ajak diskusi Mereka bisa open mind gitu kan Di tengah ada orang yang Belum mampu Open mind Belum mampu melihat ini sebagai Sebuah fakta gitu kan Jadi So buat teman-teman semua Mari kita berpikir realistis Bahwa Saya sering nantang nih Saya sering nantang Apakah ada satu formula Yang bisa memastikan Bahwa Seorang agent asuransi baru Ya Seorang agent asuransi baru Itu bisa Bulan pertama Itu bisa mendapatkan income Cukup untuk hidup Saya sering nantang Gak leader begitu Bulan lalu saya rekrut 400 orang Teman-teman agent Bagi saya rekrut itu gampang Cuma yang menantang itu adalah Bagaimana membuat agent yang kita rekrut Itu terus kemudian bisa mendapatkan penghasilan Di bulan pertama Cukup untuk dia hidup Itu yang menjadi tantangan Ya Banyak sekali agent muntaber Banyak sekali agent datang dan pergi Banyak sekali agent kabur Kenapa Coba anda lihat Mesti dia lagi cari income Dia masih cari penghasilan Ya Bukan karena didi kok Tapi ini fakta karena tuntutan perut gitu ya Kemarin ada seorang leader ngomelin ke saya Habis ikut training saya Agent saya ilang Loh Saya cuma nanya balik Ya nanya balik Agent anda lain yang tidak ikut training saya ilang gak Ilang juga Sama aja gitu kan Jadi Hari ini Saya hanya pengen memberikan idea realistis Tapi anda boleh lihat Orang-orang yang pernah ikutin training saya Dia ilang untuk kembali Dia sedang menyiapkan energi Kenapa Saya bilang realistis kok Saya dulu bisa dapatin 200 nasabah Ketika saya menjadi agent di Prudential pertama kali Kenapa Karena saya waktu itu Punya uang Saya punya toko besar Saya punya mobil Fortuner Saya punya rumah pinggir jalan besar Ya gampang banget Saya entertain bisa Saya kemana-mana Gampang banget Karena apa saya punya uang waktu itu Nah buat teman-teman yang lain Kenapa dia datang dan pergi Kenapa banyak agent asuransi ilang Ya itu tadi Karena mereka itu Mereka butuh modal untuk bisa bergerak Mereka membutuhkan energi Untuk bisa menjual asuransi Ini dulu Jadi Ketika orang tidak mau mendapatkan itu Ya Maka yang terjadi adalah Orang akan datang dan pergi Banyak sekali agent ilang Coba lihat Agent-agent yang ilang Agent asuransi yang sekarang kabur Itu ngapain di luar sana Mereka kalau nggak jadi Grab Mereka gojeng Atau bisnis online Ataupun bisnis-bisnis yang lain Intinya kan mereka butuh duit Nah ide ini yang mencoba saya rangkum Teman-teman Kondisi-kondisi ini yang mencoba saya simpulkan Intinya bahwa teman-teman agent insuransi itu butuh modal kok Dan hari ini Kita tidak pungkirin kok Jualan asuransi itu prospek sekarang itu Closing-nya bisa setahun lagi kok Nah selama nunggu setahun itu Apa yang harus dilakukan gitu loh Anda sekarang ini Kalau hari ini ada anda leader Yang meragukan saya tentang prudent Saya tantang nih Saya tantang nih terang-terang Di publik nih Di publik Ya anda boleh saksi Kalau anda punya sebuah formula Yang bisa memastikan Seorang agen itu Mendapatkan income Di bulan pertama Cukup untuk dia Hidup Saya siap sharing dengan anda Sekali lagi saya tantang Buat para leader yang Hari ini Mungkin berperasaan ke apapun tentang saya Saya tantang anda Kalau anda sekarang punya cara Yang bisa memastikan setiap agen baru Itu bulan pertama bisa mendapatkan income yang cukup untuk dia hidup Saya siap sharing Karena saya gampang cari agent Kita siap perjanjian notaris saya siap Saya akan rekrut Agent Kita bagi dua Ya Karena rekrut bagi saya gampang Ya Saya punya cara untuk rekrut Saya akan rekrut 500 orang Saya kasih anda 250 Untuk saya 250 Saya yang rekrut Tugas anda yang bimbing Bimbing gimana Bulan pertama harus dapat income Yang cukup untuk dia hidup Kalau anda bisa lakukan Berarti anda boleh ngomong apapun tentang saya Saya katakan anda hebat Anda luar biasa Tantangan terbesar hari ini bukan tentang rekrut Tantangan terbesar hari ini bukan tentang rekrut Sekali lagi bukan tentang rekrut Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat agent happy Semenjak hari pertama atau bulan pertama Dia gabung menjadi agent insurant Ketika mereka belum happy Mereka juga tetap akan datang dan pergi Ketika mereka happy Mereka nyaman Mereka bertahan dalam jangka panjang Anda boleh cek tim saya Saya punya tim itu tiap hari Kumpul di tempat saya Setiap hari teman-teman Itu Tetapi Saya tidak pungkirin Untuk jual asuransi itu ditawarkan Sekarang closingnya bisa setahun lagi Itu fakta Sebelum setahun itu terjadi Sebelum mereka punya uang yang cukup Untuk kehidupan mereka Mereka tetap butuh uang bensin Mereka butuh uang transport Mereka butuh beras Mereka butuh beli pulsa Mereka butuh bayar kos Mereka butuh ini dan itu dan sebagainya Ini fakta Kalau itu tidak dijadikan solusi Mereka akan datang dan pergi jatat Jatat So buat teman-teman semua Kalau anda merasa Bahwa klarifikasi saya ini bermanfaat Buat anda Anda klik komentar anda Anda setuju Kemudian anda klik share video ini Supaya mereka semua yang berperasangga tentang saya Tahu Tentang apa yang sedang saya lakukan Hari ini saya sedang menyelamatkan Bagaimana agent insurance itu bisa mendapatkan kondisi terbaik dia Bagaimana seorang agent insurance itu bisa join sekarang dan bertahan sepanjang masa Itu komitmen saya Hari ini ada 4 juta lebih orang ngikutin saya di youtube saya Dan itu menjadi tanggung jawab Ya gak enak teman-teman punya follower itu Ya gak gampang punya follower itu Kita terima japri kita terima ini dan sebagainya Sementara orang-orang yang di luar sana yang juga ngomong-ngomong negatif itu Mereka diikutin orang gak? Ada followernya gak? Banyak orang ngikutin dia gak? Dan alhamdulillah hari ini Saya keliling Indonesia Saya gak pernah minta tolong dengan siapapun Saya Hanya Menghubungi orang-orang yang memang mengikutin saya Dan alhamdulillah tidak pernah sedikit orang-orang ngikutin saya di setiap kota Jadi so teman-teman semua hari ini Sekali lagi bahwa saya klarifikasi Bahwa I am Prudential Saya di Prudential hari ini Tetapi untuk anda tahu Bahwa sebelum saya di Prudential Saya sudah punya toko komputer terbesar Saya punya bisnis laundry terbesar Saya punya banyak bisnis yang lain Saya juga sebagai programmer Saya mengerjakan banyak aplikasi Di perbankan waktu itu Ya untuk sistem antrian dan sebagainya Di Kolda waktu itu saya juga bikin aplikasi untuk personal Personal Personalianya Untuk ini dan sebagainya Saya bikin itu teman-teman dan alhamdulillah Ya Nah itu semua saya kembangkan semua Dan sekarang saya berpikir bagaimana membantu teman-teman insurant Itu mendapatkan manfaat Tapi seiring berjalannya waktu Ya ternyata Apa yang saya buat ini juga Bermanfaat buat teman-teman semua non-insurant Ya sudah saya keliling sekalian Jadi sekarang saya berkomitmen untuk membangun sebuah komunitas Dimana komunitas ini bisa saling mensupport Ya Agen asuransi kumpul dengan agent properti Agent properti kumpul dengan agent mobil Kumpul dengan yang lain Akhirnya banyak orang berkumpul disitu Nah ketika banyak orang berkumpul disitu Maka disitu akan menjadi lumbung rejeki buat anda semua So Teman-teman semua Sekali lagi thank you atas dukungan anda selama ini Selamat beraktivitas Saya Harindri Jambi Pasti bermanfaat Saya Didi Mulato Selamat pagi dan salam Dasyat